Intro Selamat pagi pemirsa, Mandiri Spendik Index atau MSI yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri di akhir tahun 2023 lalu mencatat tingkat pengeluaran masyarakat kelas bawah meningkat drastis. Namun tingkat tabungan dibandingkan tahun 2022 justru mengalami penurunan. Hal itu menunjukkan masyarakat mulai menggunakan simpanannya, tabungannya untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Sedikit demi sedikit hasil tabungan digerus karena harga-harga barang terus naik sementara pendapatan mereka tidak naik. Para ekonom menyebut fenomena makan tabungan mantap sudah terjadi sejak April 2023. Dalam bahasa gaulnya istilah makan tabungan ini disingkat menjadi mantap. Pemirsa inilah editorial Medi Indonesia edisi hari ini Kamis 4 Januari 2024 dengan tema Jangan Biarkan Rakyat Mantap bersama saya Leonor Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Godensius Soehardi. Bang Godens selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat Bang? Ya sehat, mantap. Mantap? Mantap disini yang pakai huruf B ya, bukan pakai huruf P ya Bang Godens ya. Maksudnya P gitu ya. Maksudnya pakai P. Tapi kita melihat orang-orang sudah mulai makan tabungan, tapi apakah benar begitu? Lalu apakah itu akan terjadi berapa lama? Kita akan bahas nanti setelah kita lihat dulu Bang Godens dan pemirsa. Beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini. Pada pagi ini diberi judul Jangan Biarkan Rakyat Mantap. Mantap disini pakai huruf B, ini semacam plesetan untuk mengatakan makan tabungan. Makan tabungan kan bagus Bang, karena tidak makan utang kan sebenarnya kan. Kalau utang itu kan pinjol itu yang menjerat orang. Kalau makan tabungan ya tidak apa-apa Bang. Bagaimana Bang Godens? Ya plesetan itu kan mantap ya, pakai B. Kalau ditambah S, jadinya makan tabungan sendiri. Oh oke. Dan itu yang terjadi sekarang itu mantap segitu kan. Nah fenomenan mantap ini adalah di mana pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Itu artinya daya beli masyarakat itu sesungguhnya rendah. Karena pendapatannya rendah. Apalagi kalau di kalangan pekerja itu kenaikan UMRnya tidak seberapa gitu ya. Tetapi harga-harga naik, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu terpaksa diambil dari tabungan. Bukannya menabung, tetapi diambil dari tabungan. Belum lagi persoalan pendapatan yang selesai. Habisnya itu belum habis bulan, sudah habis pendapatannya. Ini yang makan tabungan ini kelas yang mana Bang? Atas, bawah, atau menengah? Lebih banyak itu kelas bawah, menengah, dan bawah ya. Juga bukan hanya semata-mata karena kenaikan harga kebutuhan pokok, berhasil karena kenaik ya. Harga berat? Tetapi juga pengaruh dari gaya hidup, sebagian besar juga untuk membeli peralatan elektronik itu diambil dari tabungan itu ya. Kalau tabungan itu diambil terus-menerus tanpa ada niat untuk menambah tabungan, ya kosong tabungannya. Padahal waktunya akan habis. Dan diperkirakan di 2024 ini, filmenam mantap itu semakin meningkat. Apalagi sekarang kan investor itu masih menunggu ya, siapa penang pemilu gitu kan. Menunggu hasil pemilu. Karena investasi tidak masuk gitu kan, itu berarti lapangan pekerjaan juga semakin susah gitu kan. Oke, Bang tapi kalau saya sih terus terang merasa tenang Bang, karena ada salah satu paslon kan mengatakan kenaikan harga itu di akhir tahun katanya. Ini nanti begitu awal tahun akan turun lagi. Kita kan sudah Januari nih, kita akan mengalami penurunan harga Bang. Jadi makan tabungan tidak akan terjadi. Tapi apa benar demikian kita akan bahas Bang. Jangan biarkan rakyat mantap. Badan Pusat Statistik TBPS baru saja mengumumkan data inflasi Desember 2023 yang mencapai 0,41 persen secara bulanan dan 2,61 persen secara tahunan. Inflasi itu disambut positif oleh pemerintah karena masih dalam rentang target yang dipatok Bang Indonesia atau BI di kisaran 2 persen sampai 4 persen. Rendahnya inflasi itu juga diikuti terus turunnya inflasi inti yang terjadi sejak awal tahun. BPS berpandangan, daya beli masyarakat terjaga. Benarkah demikian? Dalam beberapa bulan jelang tutup tahun, hasil kajian sejumlah lembaga riset menyebut daya beli masyarakat sudah terganggu. Bahkan sejak awal 2023. Inflasi yang terjaga sepanjang tahun lebih disebabkan oleh upaya keras pemerintah menjaga fluktuasi harga barang dengan menggelontorkan berbagai program subsidi dan bantuan langsung tunai atau BLT di sana-sini. Namun, semua bantuan pemerintah itu tidak satu pun ditujukan bagi kelompok masyarakat menengah bawah. Bantuan itu difokuskan ke masyarakat rentan yang selama ini kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kelompok menengah bawah ini yang sepertinya luput dari perhatian pemerintah. Padahal kelompok menengah bawah yang jumlahnya mayoritas di negeri ini dipaksa berjuang sendiri menghadapi tekanan ekonomi yang sudah berlangsung sejak pandemi COVID-19 pada 2020. Survei Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK November 2023 yang diumumkan BI menunjukkan penurunan menjadi 123,6 dari bulan sebelumnya yang tercatat 124,3. Survei Konsumen BI juga menunjukkan rata-rata proporsi pendapatan konsumen yang disimpan menurun dari 15,7 persen pada Oktober 2023 menjadi 15,4 persen pada November 2023. Begitu pula dengan proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi yang juga turut mengalami penurunan dari 75,6 persen pada Oktober 2023 menjadi 75,3 persen pada November 2023. Hal itu berbanding terbalik dengan proporsi pendapatan yang digunakan untuk membayar cicilan atau utang yang justru meningkat dari 8,8 persen pada Oktober 2023 menjadi 9,3 persen pada November 2023. Mandiri Spending Index atau MSI yang dikeluarkan Bank Mandiri pada akhir 2023 mencatat tingkat pengeluaran masyarakat kelas bawah meningkat drastis. Tetapi tingkat tabungan dibanding 2022 mengalami penurunan. Hal itu menunjukkan masyarakat mulai menggunakan simpanan untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Sedikit demi sedikit, hasil tabungan digerus karena harga-harga barang terus naik, sedangkan pendapatan mereka tidak naik. Para ekonom menyebut fenomena makan tabungan sudah terjadi sejak April 2023. Dalam bahasa gaulnya, istilah makan tabungan disingkat menjadi mantab. Sebuah pelesetan dari kata mantab. Kelompok menengah ke bawah merupakan kelompok yang paling terdampak dalam fenomena itu saat ini. Di tengah meningkatnya pengeluaran dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Fenomena itu kemungkinan besar akan terus berlanjut hingga sepanjang tahun ini karena investasi yang juga diprediksi melambat. Maklum, para investor masih menunggu semua proses pemilu tuntas di tahun politik ini. Alhasil, perbaikan pendapat atau tumbuhnya lapangan pekerjaan baru belum bisa diharapkan terjadi di tahun ini. Ya, berjuang menjalani hidup dengan makan tabungan masih akan terus berlanjut di tahun ini. Jika tabungan masih ada, hal itu tentu tak jadi soal. Tapi bagaimana jika tiap bulan tabungan terus menipis dan bahkan akhirnya nol? Situasi ini yang akan menyeret masyarakat masuk kejeratan lembaga pembiayaan termasuk pinjaman online atau pinjol. Pinjol dengan terobosannya yang bisa menghadirkan pinjaman dalam hitungan jam akan dianggap menjadi dewa penolong. Sasa saja memang, tapi masyarakat sudah harus paham sejak dini akan konsekuensinya karena bunga pinjol lebih tinggi daripada pinjaman konvensional. Jangan sampai gali lubang tutup lubang jadi upaya bertahan hidup. Meminjam sejatinya untuk hal-hal produktif. Tapi apa daya, sekadar mengamankan kebutuhan pokok saja sulit apalagi menggunakan uang untuk tujuan produktif. Negara tidak boleh silau atas statistik moncer di atas kertas semata. Negara mesti memikirkan semua lapisan rakyatnya. Itulah yang disebut memajukan kesejahteraan umum. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi lagi, Bang Gondens kita mau bertanya juga saat ini. Kita sudah tersamu melihat seluruh telepon dengan Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, selamat pagi. Selamat pagi Mas Rewa, apa kabar? Sehat-sehat ya. Mas Tauhid, ini kita melihat fenomena yang sebenarnya sudah terjadi dari tahun lalu. Banyak ekonom yang melihat masyarakat kita, terutama di kelompok menengah, kelas menengah dan bawah, itu sudah mulai menggerus tabungannya. Karena memang harga-harga yang meningkat itu tidak sesuai dengan pendapatan yang tidak bertambah. Pertanyaan pertama saya adalah, apakah ini memang terjadi? Semata-mata karena naiknya harga-harga terutama bahan pangan yang akhirnya kalau di tahun baru harga-harga akan kembali turun. Ini kata salah satu paslon nih. Atau memang ini akan terus terjadi sepanjang 2024 ini? Kalau Anda lihatnya seperti apa Mas? Ya, saya kira bukan hanya itu ya, memang salah satunya adalah ada yang menggerus ya dari mengurangi beban biaya hidup semakin meningkat. Tetapi juga yang menarik adalah peningkatan pendapatannya tidak signifikan begitu ya. Ya, terutama kalau kita lihat ini kan mengalirnya uang ke masyarakat itu dikenjukan oleh perturuan perputaran uangnya yang relatif kecil begitu. Ini juga karena tumbuhnya suku bunga yang masih bertahan pada relatif tinggi kita. Relatif tinggi selama 6 bulan terakhir. Dan ini memakas banyak sektor usaha yang tidak berani melakukan ekspansi untuk bisnisnya. Ya, sehingga saya kira memang untuk situasi saat ini rekrutmen tenaga kerja dan sebagainya sangat terbatas banyak masyarakat yang kemudian daripada katakanlah mendapatkan kenaikan upah dan sebagainya. Namun di sisi lain ada ancaman pengangguran, maka relatif pendapatan mereka tidak akan bergerak ke ekstraus. Jadi kalau Anda lihat Mas Tauhid, tahun ini kelihatannya fenomena makan tabungan ini akan bisa berakhir atau malah makin bertambah? Saya kira pasti akan terjadi, paling tidak sampai kuartal kedua ya, 2024. Tapi setelah itu seiring dengan penurunan suku bunga, saya kira sudah mulai sektor usaha mulai bergeliat. Apalagi saya kira paca pemilu ini sudah mulai sektor bisnis bergerak lagi. Pertanyaannya kalau memang katakanlah sampai tengah tahun ya, bulan Juni begitu. Itu kan asumsinya kalau pemilunya pilpres satu putaran ya Mas. Kalau kemudian pilpresnya dua putaran kan artinya masih belum tahu juga siapa presiden baru, masyarakat ataupun investor masih menahan diri lagi. Mungkin bisa lebih panjang dari itu Mas Tauhid? Ya ada kemungkinan seperti itu karena memang saya kira kalau misalnya ya, saya kira kalau misalnya dari apa namanya perpanjangan sampai dua tahapan atau ini ya. Saya kira akan membuat masyarakat dua putaran, saya kira memang investor WNC-nya akan terlalu lama. Pada beberapa sektor yang sangat menggantungkan pada kepastian ya, misalnya IKN, kemudian beberapa proyek infrastruktur yang PSN, saya kira banyak. Tapi kalau sektor bisnis yang misalnya menggantungkan dari demand masyarakat tidak terlalu tergantung. Tapi kalau yang ekspor memang sampai akhir tahun masih terpukul. Oke, berarti solusinya apa ya Mas Tauhid? Karena kalau kita lihat pinjol itu kan sering menjadi jalan pintas yang ujung-ujungnya kan memang menyengsarakan yang minjam ya. Apakah hanya ada pinjol alternatif solusi bagi rakyat yang harus makan tabungannya lebih lagi atau ada solusi lain? Ya saya kira yang paling pertama adalah mengurangi beban masyarakat ya. Kalau misalnya bansot saya kira berlaku untuk semua. Tapi yang paling penting adalah mengurangi inflasi terutama untuk volatile food. Ya yang saya kira memang bisa membuat dompet kita tidak terlalu tergerus lah. Itu bisa dilakukan tidak? Karena harga beras saja Mas Tauhid kan sampai sekarang masih terus naik ya kalau kita lihat ya? Ya saya kira masih kemarin juga di atas Rp13.000 belum kembali ke bawah Rp10.000 nah memang sekarang harga untuk kembali ke titik normal saya kira sulit. Tapi turun saya kira kalau nanti di bulan Maret, April ketika panel raya terjadi biasanya akan terjadi penurunan begitu ya. Nah ini yang saya kira terjadi. Tapi mas itu hanya untuk beras ya. Tapi untuk yang lain masih ada peluang untuk naik seperti cabai. Orang si kultur punya peluang dia produksinya jauh lebih tinggi. Itu yang paling mungkin dilakukan begitu. Jadi mungkin solusi yang paling aman adalah ya harus mengetatkan ikat pinggang lebih ketat lagi begitu ya Mas Tauhid ya? Ya alternatifnya itu. Tetapi memang yang paling mungkin adalah bagaimana mencari peluang ya untuk meningkatkan pendapatan ya, tambahan ikat dan sebagainya. Saya kira itu dengan digitalisasi mungkin jadi alternatif ya di tengah situasi ini. Ya harapannya sih seperti itu. Baik, terima kasih untuk pencerahan yang Anda berikan Direktur Esekutif Indef Tauhid Ahmad sudah mencerahkan kita pagi ini. Selamat pagi Mas Tauhid. Kalau saya jadi berpikir begini Bang, kan ada orang-orang yang berpikir untuk pilpres ini dibuat satu putaran supaya efisien katanya. Karena kalau kemudian jadi dua putaran akhirnya nanti jadi lebih lama lagi ketidakpastian, investor menahan diri lagi, ekonomi tidak bergerak lagi dan rakyat kalau kita bicara konteks editorial makin banyak lagi makan tabungannya. Ini bagaimana nih Bang Oden? Ya tentu tidak bisa dipaksakan agar pilpres itu satu putaran. Karena Undang-Undang Dasar 45 itu memberi peluang untuk dua putaran. Jangan pula beralasan karena terlalu mahal gitu. Apalagi untuk putaran kedua itu membutuhkan sekitar 71 triliun untuk putaran kedua pilpres. Tentu ini pikiran menyesatkan karena demokrasi itu memang mahal. Tapi jauh lebih mahal kalau kita membiarkan penguasa otoriter bercokol di Republik ini. Pemilu itu bukan memilih orang terbaik tapi mencegah orang buruk untuk memimpin Republik ini. Karena itu terkait dengan editorial, mestinya kita mendorong masyarakat untuk bisa berhemat. Tapi kalau mengecangkan ikat pinggang sudah tidak mungkin lagi karena pinggangnya sudah kecil gitu ya. Sudah tidak ada pinggang. Dikat terus gitu. Sudah habis pinggangnya. Tapi yang paling penting itu bagaimana pemerintah menjaga agar harga-harga itu tidak melambung tinggi. Di dalam salah satu penyebab inflasi di bulan Desember itu yang membuat kita menurutkan kening itu antara lain itu ya cabai merah. Harga cabai. Bagaimana cabai merah bisa mempengaruhi inflasi. Dan persoalan kita sekarang ini, inflasi inti itu masih sekitar 1,8 ya. Tetapi yang non-inti itu yang menyebabkan kita tidak tahu apakah masih ada pemimpin Republik ini untuk mengarahkan agar bagaimana masyarakat bisa menanam cabai sendiri dan pada membeli gitu. Apalagi tadi selain cabai ada bawang merah. Ya bawang merah dalam negeri itu banyak kan. Mestinya itu yang dikerjakan gitu. Saya terus terang khawatir dengan beras ya Bang ya. Kalau kita bicara semua orang Indonesia kan akhirnya sekarang makan nasi yang bahannya adalah beras. Beberapa orang termasuk Mas Tauhid tadi mengatakan biasanya bulan Maret, April itu akan ada panen raya padi. Tapi kalau kita kaitkan dengan cuaca Bang Godin, sampai sekarang kan yang kita kira sudah akan hujan banyak ternyata kan sporadis begitu ya. Memang ada yang banjir, tapi mungkin di Pulau Jawa, Jabodetabek, Karawang salah satu lumbung padi itu belum seperti itu. Nah jangan-jangan yang dibiasakan adalah Maret, April panen raya mundur lagi. Nanti kan harga beras ini tidak serta-merta turun Bang. Bagaimana Bang? Ya pemerintah sudah menyiapkan untuk mengimpor beras ya. Mengimpor beras lagi, lagi, lagi gitu kan. Mengimpor lagi? Ya padahal kita tadi kan ketahanan pangan ya. Memang dapat berasnya Bang? Kan banyak negara sekarang menahan diri tidak mau jual berasnya kan luar negaranya. Niatnya dulu ya. Problemnya ketika mengimpor beras itu kan harus memperhitungkan ketika akan terjadi panen raya. Panen raya itu sekitar Maret ya, Maret, April itu kan panen raya. Biasanya, tradisinya. Kalau dari sekarang memesan beras impor, itu kan masuknya itu pada saat panen raya, bukan otomatis masuk sekarang. Betul, butuh waktu ya, 1-2 bulan mungkin ya. Nah, problemnya sekarang ini kan mengapa butuh beras impor, karena memang gudangnya sudah mulai berkurang. Yang ada di gudang itu dibagi-bagi untuk bantuan sosial. Bantuan sosial di tahun politik itu memang sangat tinggi ya. Yang mestinya perlu diselektif untuk memberikan bantuan sosial itu. Ya mungkin lebih bagus itu ditransfer aja uangnya daripada membagi beras gitu kan. Itu jauh lebih efektif dan tidak ada yang tahu bahwa ada bantuan sosial itu. Bang, tadi Mas Tauhid Ahmad mengatakan bahwa volatile food, lalu juga beberapa harga yang dikendalikan pemerintah itu harusnya bisa dikendalikan. Pertanyaan yang pentingnya adalah, apakah pemerintah sekarang benar-benar masih mengendalikan harga-harga itu, masih mengerjakan tupoksinya, tugas pokoknya? Karena kan kalau kita lihat hari demi hari itu, bicaranya tidak jauh-jauh dari pencapresan, pencalekan. Bagaimana Pak? Ya kita berharap para menteri, walaupun mencalonkan diri gitu ya, ya tetap fokus pada tugas-tugas di pemerintahan. Karena toh pada akhirnya, tujuan dari pencapresan itu kan juga untuk membantu rakyat gitu kan, di dalam memimpin. Tetapi jangan sampai mengabaikan tugas-tugas pokoknya. Dan tugas pokok inilah yang mestinya didrive oleh Presiden. Selama ini kan misalnya membuka lahan baru untuk menanam apa? Pak Adi atau apapun namanya diberikan kepada kementerian yang bukan tugasnya gitu kan. Nah hal-hal seperti ini. Ini food estate maksudnya ya? Ya hal-hal seperti ini yang membuat kita seperti ini sekarang ini. Andai kata untuk membuka lahan baru diberikan kepada yang punya tugas, Kementerian Pertanian lah ya? Mungkin tidak seperti ini jadinya gitu. Tapi Bang kalau kita melihat sekarang, ini kan fenomena makan tabungan ini terus terjadi, bahkan pada saat kita sedang berbicara ini. Solusi paling dekat untuk kemudian membuat masyarakat bisa bertahan. Saya sih sangat tidak yakin ya bahwa Pilpres ini akan berjalan satu putaran melihat kemungkinan yang ada. Bagaimana kita bisa membantu masyarakat terutama bawah yang memang sangat butuh dibantu karena tabungannya mungkin sudah sangat-sangat minim sekarang? Ya tadi saya katakan tidak hanya soal kebutuhan pokok, disana itu ada gaya hidup. Dan kebanyakan itu kan orang mengambil dari tabungan itu untuk penggunaan sekali pakai untuk ke restoran. Konsumsi, konsumtif ya? Konsumtif ya, itu yang banyak terjadi. Mengapa mengambil tabungan dari tabungan? Karena memang pendapatannya semakin berkurang akibat inflasi gitu kan. Nah kita berharap pemerintah serius gitu ya, dan harus sangat-sangat serius untuk mengatasi ini. Bagaimana mengatasi ini? Ya bukalah lapangan kerja sebanyak-banyaknya, naikkanlah upah buruh itu gitu. Masalahnya bang, apa iya itu masih dipikirkan bang? Karena kalau melihat fenomena mungkin harus dicek lagi, angka penggunaan pinjol itu perlahan tapi pasti meningkat bang. Angka penggunaan yang namanya later, later, pay later, apapun nama produknya, itu juga meningkat terus loh bang. Nah, kalau ini terus terjadi, sementara pemerintah sibuk memikirkan pemilu, apa kabarnya, apa nasib dari rakyat ini? Kita bahas di bagian berikut bang Godans. Tentang bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android, atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemisah Anda masih bisa mengambil di Editorial Media Indonesia. Dan sekarang waktunya kita, Bang Godin, sudah mendengarkan juga pendapat dari Pemisah Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan Pemisah Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Anda Pak Ondo. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Leo. Selamat pagi, Pak Ondo. Bagaimana Pak, sudah mulai ikut makan tabungan atau seperti apa? Silahkan pendapat Anda, Pak Ondo. Iya, judul ini baik sekali ya. Jangan biarkan rakyat mantap. Nanti rakyat itu, Bang Leo, habis mantap dia matang dia. Artinya makan ngutang. Madula pinjol kan. Iya, iya. Habis matang dia nanti manis, Bang Leo. Makannya ngemis. Oke. Jadi itu ceritanya. Kita tetap harus bersyukur memang pemerintah berhasil mengintervensi kenaikan harga-harga barang tertentu sehingga inflasi terjaga ya. Walaupun dikatakan memang inflasi ini terendah sejak tahun 2000. Tapi situasinya saat ini yang terima BLT, bantuan langsung tewas, maksudnya itu langsung tewas cuma untuk dua hari. Hari berikutnya sudah tewas itu. Jadi sepertinya itu hanya untuk orang-orang yang penerima BLT teratasi. Bagaimana masyarakat miskin lainnya? Seperti saya, pensiungan yang nggak dapat BLT. Penghasilannya tetap daya belinya rendah. Situasi saat ini, Bang Leo. Inventasi itu sedang menunggu situasi politik. Jadi hingga pertengahan semester tahun ini, tetap saja situasi masih seperti ini. Jadi kalau harga-harga yang terjaga itu di cabai, ayam, beras tidak teratasi, tetap belum teratasi, daya beli rakyatnya rendah. Apa gunanya? Mungkin lebih baik harga-harga tinggi, tapi daya beli tinggi daripada harga-harga terjaga, tapi daya beli rendah. Saya mengusulkan ini, daripada BLT-BLT yang biar merata kebantuan untuk rakyat itu, ya gratiskan aja listrik, air, kemudian PBB untuk tahun ini. Mungkin akan teratasi sedikit demi sedikit. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Pak Ondo di Bekasi, jawaban untuk pendapatan Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Ondo ada Pak Sandi di Jakarta Timur. Pak Sandi, selamat pagi. Pak Sandi di Jakarta Timur, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi, Pak Sandi. Silahkan, Pak, pendapatan Anda, Pak. Yang pertama, saya kira memang benar sekarang ini rakyat mantap. Ya, itu jelas itu. Nah, ini persoalannya saya kira memang karena lapangan kerjaan tidak ada. Yang kedua, untuk penciunan, penciunan apapun kalau yang menengah ke bawah, khususnya yang tidak korupsi, itu sudah makin hancur. Gaji hanya 3 juta lebih, Pak. Jadi, apa yang bisa dimakan di Jakarta kalau gaji hanya 3 juta lebih? Apa itu? Jangan pensiun 3 juta lebih. Nah, saya kira mestinya sekarang ini perlu segera menstabilkan harga. Sebenarnya harga ini lebih dikuasai mafia, Pak. Pertanian misalnya, kenapa orang sekarang tidak, negara ini kan luas. Kalau memang pemerintah fokus, sebenarnya kita tidak tahu kekurangan beras, kekurangan jagung, kekurangan sapi, kekurangan perna. Nah, tetapi mafia perdagangan ini sudah memuasai. Ini para pejabat tidak mau lagi mempusing. Karena mereka dengan mafia ini, mereka kebagian juga. Menteri perdagangan ini saya kira hanya multar-multar saja. Itu tidak jelas. Nah, saya kira solusinya, selain memang stabilitasi harga, kalau memang kembali ke fokus, kejangan kakak fokus, saya kira juga mungkin perlu setok itu, jorjoran IKN, jorjoran infrastruktur itu. Itu tidak ada manfaatnya buat rakyat kecil itu. Itu hanya manfaatnya untuk koruptor-koruptor itu. Karena banyak, banyak untungnya itu infrastruktur dan IKN itu. Terima kasih Pak Sandi di Jakarta Timur untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sandi ada Pak Faisal di Malang, Jawa Timur. Pak Faisal, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Goden. Selamat pagi, Pak Faisal. Silakan, Pak, pendapat Anda, Pak. Iya, itu mantap bagi yang kelas menengah, Bung Leo. Bagi yang punya tabungan. Kalau yang prasejahtera itu kan jubah, jual barang gitu. Di sini saya patut pertanyakan dua hal, Bung Leo. Laporan inflasi tahunan yang katanya 2,61 persen itu apa benar? Karena dalam kenyataannya di masyarakat, harga-harga itu terus meningkat dari waktu ke waktu. Yang kedua, efektivitas BLT, sembako yang setiap hari digelontorkan langsung oleh Pak Presiden itu. Katanya untuk mengatasi inflasi, itu perlu dievaluasi betul. Jangan-jangan itu lebih efektif bantolnya daripada bantol. Yang terakhir, Bung Leo, saya ingin menyatakan, ketika masyarakat beralik ke pinjol, ini peran pengawasan OJK perlu diefektifkan. Terutama kontrol bunga. Tambahan bunga 0,4 persen per hari bagian menunggak, saya hitung jadi 12 persen per bulan itu sangat mencekik. Ayo OJK perlu diperketat. Kesian masyarakat ketika yang dibutuhkannya adalah primer. Tidak ada cara lain kecuali nabrak pinjol, walaupun dengan bunga yang tinggi. Terima kasih, Bung Leo. Terima kasih, Pak Faisal, di Malang, Jawa Timur, untuk pendapatan Anda, Pak. Selamat pagi. Para pemirsa memotret dengan jeli nih, Bang Godens, apa yang harusnya dilakukan. Dan tadi menariknya dikatakan Pak Ondo ya, sekarang sudah mantap, makan tabungan, kemudian berubah menjadi matang, makan utang, dan terakhir manis katanya, makan karena mengemis. Wah, ini ironis sekali. Bagaimana, Bang? Ya, menurut saya apa yang disampaikan Pak Ondo, Pak Sandi, maupun Pak Faisal itu benar semuanya. Dan saran mereka itu menurut saya sangat cerdas. Ya. Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali pengeluaran-pengeluaran yang mungkin tidak perlu pada saat ini, pada waktu yang baru perlu gitu. Ya. Ya seperti yang disarankan Pak Faisal ya, Pak Faisal. Pak Sandi ya. Eh, Pak Sandi ya. Misalnya soal infrastruktur, soal KN, apakah masih perlu atau tidak. Sama hal yang tadi kita bicara tentang anggaran untuk alutsista yang begitu besar, apa mendesak untuk dilakukan sekarang. Betul. Kejelian, kemampuan untuk mengevaluasi kembali itu sangat diperlukan saat ini. Nah, sama halnya dengan BLT, apakah bantuan langsung tunai yang sekarang diberikan oleh pemerintah itu mampu menahan laju inflasi? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mampu bagi rakyat untuk dalam satu bulan itu bisa makan gitu. Jangan sampai ya itu tadi kata Pak Faisal yang terjadi itu jubar gitu kan. Jual barangnya. Jual barang. Karena sudah tidak doang. Tabungan udah gak punya lagi gitu. Iya, iya. Nah, fenomena tabungan itu kan yang terbaik itu kan pada saat pandemi COVID-19 ya. karena ada pembatasan-pembatasan ketika pembatasan jarak sosial itu dibuka lagi ya memang pada saat itu kecenderungan untuk konsumsi itu sangat tinggi ya. Nah, sayangnya pemerintah kurang memperhatikan kurang antisipasi terutama mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok. Ya, termasuk harga beras menurut saya sangat-sangat tinggi. bagaimana harga cabai merah itu tadi justru menjadi penyumbang inflasi. Padahal cabai merah maupun bawang itu kan mestinya itu masuk di dalam inflasi non-inti bukan inflasi inti. Betul. Bang, tapi pertanyaannya bang tadi dikatakan oleh Pak Faisal ya oh, sorry Pak yang tadi ya dari Pak Sandi pengalihan sementara fokus kalau saya masih ingat waktu pandemi COVID pemerintah itu melakukan refocusing semua kementerian lembaga yang bahkan tidak terkait dengan penanganan pandemi itu semua anggarannya diubah semua begitu supaya kemudian pengadaan vaksin dan hal-hal untuk mengatasi pandemi itu didahulukan. Apakah sekarang itu memang tidak bisa dilakukan untuk kemudian membantu masyarakat supaya tidak lagi makan tabungan atau memang karena tidak mau dilakukan karena tadi yang dikatakan Pak Faisal ya bahwa sekarang lebih banyak bantuan politik istilahnya daripada bantuan sosial bagaimana Bang? Ya saya setuju dengan itu ya tapi problemnya apakah di dalam pengelolaan pemerintahan sekarang ini ada direk langsung dari atas ke bawah kita tahu bahwa negara kesatuan itu di dalamnya itu ada di bawahnya itu ada gubernur di bawahnya lagi ada bupati wali kota nah pertanyaannya apakah ada pernah ada perintah untuk melakukan refocusing itu ini kan problem ini berarti problem manajerial yang pertama yang kedua di tahun politik semua program itu selalu dikaitkan dengan politik bahan sos pun jadi bahan pol tadi kalau itu yang terjadi tentu sangat tidak elok bagaimana memberikan bantuan itu hanya untuk meraih simpati yang menurut saya ini bukan sesuatu yang bagus bukan sesuatu yang pake ditiru Bang Gorians kalau begitu nanti di bagian berikut kita coba usulkan sesuatu ya yang semoga masih bisa dilakukan oleh pemerintahan ini karena kalau tidak kasihan sekali saudara-saudara kita yang sudah makan tabungan tabungannya sudah tidak ada sudah mulai jual barang karena mereka nanti harus bertanya kepada rumput yang bergoyang jangan sampai seperti itu kita harus jadah dahulu pemisah tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih walaupun mungkin walaupun mungkin ada kepentingan politik praktis tapi pemerintah tetap punya kewajiban menyelamatkan warga negaranya tapi di kondisi sekarang apa kita masih bisa percaya bahwa itu akan terjadi saudara-saudara kita yang sedang makan tabungan benar-benar masih bisa tetap hidup atau seperti apa ya kita harus mengingatkan pemerintah untuk kembali lagi kepada tujuan utama kita berbangsa dan bernegara ini adalah menghadirkan kesejahteraan itu artinya seluruh program pemerintah itu harus dikaitkan dengan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat seluruh rakyat ya ya seluruh rakyat nah sekarang yang diberikan bantuan langsung tunai itu adalah masyarakat yang rentan ya tetapi yang kelas menengah bawah itu sama sekali tidak tersentuh apalagi pensiunan dari yang Pak Ondo nah jika ini yang terjadi pertanyaan berikutnya kemana saja sih pemerintah ini kita tahu pemerintah sudah bekerja dengan maksimal tetapi soal fokus untuk menyelamatkan masyarakat dari situasi yang tidak menguntungkan ini itu yang perlu dilakukan karena itu jangan ragu-ragu untuk melakukan evaluasi kembali seluruh program-program dan sebaiknya seluruh uang negara itu dipakai untuk menyelamatkan rakyat saat ini juga tadi Pak Faisal juga sempat menyebut ya apa benar angka inflasinya itu 2,61% tahun 2023 karena kenyataannya harga-harga ini makin meningkat ini menjadi menggelitik saya juga Bang Godens apakah memang angka inflasi yang rendah itu serta-merta diartikan bahwa semua itu bagus terkendali dan rakyat baik-baik saja kita harus percaya kepada badan pusat statistik BPS bahwa data yang dikeluarkan itu benar adanya atau anggap saja benar tetapi problem kita itu kan bagaimana membaca data statistik statistik itu seperti pisau kalau kita membaca letter yang menyenangkan tetapi pada kuantitatif angka inflasi 2,61% itu bagus tetapi faktanya masyarakat itu menjerit perut itu keroncongan sekarang itu dia nah untuk itu tentu yang salah itu bukan BPS tetapi pengelolaan negara yang tidak sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat ini yang perlu di setiap saat untuk dievaluasi kita berharap pemimpin yang dihasilkan oleh pemilu itu harus mampu menghadirkan kesejahteraan untuk apa sih dilakukan pemilu mengeluarkan dana yang begitu besar ratusan triliun untuk pemilu tetapi hasilnya justru sonsara rakyat itu tidak boleh terjadi ya bang kalau begitu apa yang sementara ini kita bisa usulkan bagi terutama saudara-saudara kita yang sudah makan tabungan atau bahkan tabungannya sudah habis ya makan mantap fenomena mantap ini sesuatu yang darurat karena kalau semua tabungan itu ditarik yang runtuh nanti perbankan apalagi sekarang ini permintaan untuk kredit itu begitu tinggi tapi tabungan itu tidak tidak banyak bunga kredit mahal ya kalau itu yang terjadi itu berarti ada sesuatu yang salah dengan struktur keuangan kalau ini dibiarkan terus-menerus bukan hanya mantap nanti makan tabungan tetapi perbankannya yang goyah jika perbankan goyah ekonomin negara ini runtuh itu tidak boleh terjadi ini harus diperbaiki keadaan ini oleh pemerintahan yang baru atau pemerintahan yang sekarang itu harus melakukan juga pemerintahan sekarang itu kita yakin kita yakin benar-benar bekerja untuk rakyat tidak ada yang cawe-cawe tapi walaupun faktanya lebih banyak cawe-cawe daripada fokus untuk rakyat baiklah kita berharap supaya kemudian bangsa kita ini bisa diamankan dan para pejabat yang harus memikirkan rakyat masih ingat sumpah dan janji jabatan ya Bang Godin Si jangan lupa sumpah jangan lupa sumpah dan janji jabatan Bang Godin Si Suwadi terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi bang pagi pemisah meminjam sejatinya adalah hanya untuk hal-hal produktif tapi apa daya sekedar mengamankan kebutuhan pokok saja saat ini sulit apalagi menggunakan uang untuk tujuan produktif negara tidak boleh silau atas statistik moncer di atas kertas negara harus memikirkan semua lapisan rakyatnya dan itulah yang disebut memajukan kesejahteraan umum saya Leonan Samusri berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi